Intro Ku menunggu, ku menunggu kau putus dengan kekasihmu Tak akan ku ganggu kau dengan kekasihmu Ku kan selalu disini untuk menunggumu Cintaiku, ku berharap kau kelakan cintai aku Saat kau telah tak bersama kekasihmu Ku lakukan semua agar kau cintaiku Haruskah ku bilang cinta Hati senang, namun bimbang Ada cemburu juga rindu Ku tetap menunggu Haruskah ku bilang Hati senang, namun bimbang Dan kau sudah ada yang punya Mbak Mbak punya mata Kalo punya mata, dipake mbak Kalo mau nyebrang liat kanan kiri, jangan main nyelonong gitu aja Kalo sampe ketabrak gimana, rebutin gua aja Masa yang punya mata apa engga? Udah tau saya mau nyebrang Bukannya hati-hati lebih pelohan kek, malah ngebut kayak gitu Kalo saya ketabrak gimana? Lah kok mau nyalain gua, mbak liat mbak di jalanin nih, ada zebra cross gak? Jangan-jangan gak ngerti zebra cross lagi, git yang garis buti-buti-item Eh jangan saya anaknya ya Mas yang gak ngerti kali ya, dimana-mana mas yang namanya zebra cross itu adanya di jalan raya Bukan di jalan kayak gini, liat dong sepanjang jalan ini adalah zebra cross Terus kalo saya mau nyebrang gimana, saya harus terbang gitu Alesan, bilang aja sengaja pengen gua tabrak biar gua ganti rugi kan? Masa udah salah, bukannya ngaku, bukannya minta maaf mas Dia jadi dua orang, punya otaknya sih mas Alesan Alesan, alesan apa sih? Udah deh, ngapain sih nanggepin orang kayak gitu? Udah, ayo sayangnya Yuk yuk, sama satu lagi, kalo udah tau bajunya gelap, mau nyebrang banyak gerak Biar keliatan, kita terdikit dong Yuk Ah Terbisi ya, saya mau lewat Siap dong, sekolah-sekolah rumah Udah, sarong-sekolah rumah Ayo Halo, Assalamualaikum Mak Waalaikumsalam Neng Gimana kabar kamu? Alhamdulillah baik Mak Ma sama adik-adik gimana? Sehat semuanya? Alhamdulillah Ma masih sakit Arum kirimin uangnya buat Ma berobat Sama sekalian buat uang sekolah adik-adik Halo Ma Ma Iya Arum Sakit emak teh, suka kambuh Arum Maafin emak ya Emak teh sudah menyusahkan kamu terus Emak tuh ngomong apa sih? Arum tuh seneng kok bantuin emak sama adik-adik Yang penting emak harus jaga kesehatan Ya Iya Kamu juga ya nak Kamu teh jaga diri di sana Ya Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Mak Rino Rino Abis party lagi kamu? Enggak Jangan bohong kamu Mau jadi apa sih kamu? Luyuran, pulang pagi Lah lapar, Rino kan butuh refreshing Abis selesai kuliah Biar Rino siap nanti pas mau masuk kerja Dengar papa baik-baik ya Masa depan kamu itu kamu yang nentuin Bukan orang lain Mulai lagi nih ceramah ya pak Kalau mau ceramah besok aja ya pak ya Abis Rino bangun ngantuk Rino, Rino, tunggu Oke, oke Mulai minggu depan Rino janji Rino siap kerja di perusahaan papa ya Swear Kamu gak akan kerja di perusahaan papa Kamu cari sendiri kerjaan di luar sana Apa serius? Serius? Pak Yang bener aja pak Rinonya anak satu-satu ya papa Masa Rino suruh kerja di tempat lain Iya Tapi papa tuh mau kamu mandiri Rino Bukan manja-manjaan kayak gini Oke Kalau gitu Rino keluar dari rumah Oke Silahkan Papa gak akan ngalangin kamu kok Hehehe Mulai sekarang Kamu tidak boleh bawa mobil Loh Ini kan mobil Rino pak Ya tapi kan yang beli papa Ini kunci ya 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 Rino bakal beli mobil sendiri Papa liat aja Hehehe Silahkan Memang itu yang bapa tunggu kabar baiknya Berapa pak? Seratus ribu aja mas Ya pak Ya Oke Oke Saya kurang nih Saya ambil ATM sebentar ya Tadi ya pak Tadi ya pak Bentar pak Iya Makasih ya pak Lah kok mas cuma 50 ribu Ini kan harganya 100 ribu mas Gimana sih? Hehehe Tadi ATMnya tiba-tiba rusak pak Saya juga gak tau kenapa Anggap aja sedekallah pak Huh Dasar Hei 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 Orang ini bang Anu taksisnya belum di bari bang Hei bang Hei bang Hei tunggu nih Hei Aduh Gimana sih? Wah liat-liat sih lo yang Ah Eh Ini apa-apa ini Ini apa-apa sih Ih Lepas ini Shhh Lepas ini Lo ngapain disini? Lo yang ngapain disini? Pakai ngarik-ngarik gue lagi Lepas ini Kau putus dengan kekasihmu Tak akan ku ganggu kau dengan kekasihmu Oh gue tau nih Lo habis ngelakuin tindak kriminal ya Ngaku loh Enggak Pak 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 ini orang ini Pak 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 Aduh 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 Ini cewek apa piranha sih? Siapa suruh lo Bekep-bekep mulut gue kayak gitu Sakit tau Lu pikir gue gak sakit apa? Oh Mau gue nyalain orang Wah itu dia orang kaya Oh iya juga Lama Hei Lama Ih Diatin orang kaya nyebelin Ini saya cuma ngeribetin hidup gue aja Tidak 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 Akhirnya gue makan di restoran yang bener Tidak 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 Gila energi gue habis banget Gada2 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 G addition Tidak H generasi Tidak Tidak cus Tidak 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 Ini aja mbak, makasih ya Bentar ya Sama-sama Kartunya gak bisa dipakai Hah? Gak bisa Oh Coba pake kartu yang ini Gak bisa Maaf mas, ini juga gak bisa dipakai Gak bisa juga Mungkin ada debit atau pake cash aja Mbak Mungkin Kartu ATM saya lagi ada masalah Cuman Kalo saya bayarnya Pake jam tangan saya gimana mbak? Ini original loh mbak Ini limited edition Ini saya yakin kalo ini dijual Semua menu di restoran ini juga Pasti kebayar Bentar ya, saya tanyakan ke bos saya dulu Iya 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 Gimana? Boleh mas Oh iya iya, makasih Makasih ya Eh, lo kenapa cemberut sih? Eh, terus lo kenapa belum berangkat? Bukan asli yang ini lo ada panggilan ya? Ya ampun oh my god Aduh, Miko lupa lagi Aduh, ini semua gara-gara cowok nyebelin itu nih Gue jadi lupa ada panggilan Cih, siapa tuh cowok? Andalah orang kaya, belagu banget nyebelin Hah, kok ada muka dia sih? Kenapa Rufu? Foto siapa tuh? Nih, tinggalnya handphone gue ketuker dia sama handphonenya dia Nuh gimana ya? Data-datanya semua ada di situ lagi Jangan-jangan Memang jodoh sama dia Hai mam Ayam Hei Tuh men kesini ngebilang-bilang Itu apa? Koper Kamu pesimu aja aku jangan cari ke luar negeri Oh my god Oh my god Bukan-bukan sayang sayang Bukan-bukan kayak gitu Sayang aku Aku lagi kesulitan nih Aku butuh bantuan Aku bisa minta tolong sama kamu ya Emang ada apa? Sayang aku diusir dari rumah sama papa aku Semua fasilitas aku dicabut Mobil, kartu kredit aku semua yang gak aktif Aku disuruh cari kerjaan di luar Dan aku sekarang gak ngerti aku mau tinggal di mana Aku boleh tinggal di tempat kamu Gak lama-lama dia Sampai aku dapet kerjaan aja Tung dulu Aku telat nih Aku harus ke kuliah Mending kamu pergi aja dari sini ya Aku cabar dulu, bye Malah Malah Sebentar Malah Astaga Aduh Aduh Gimana nih Gue mesti minta tolong lo siapa lagi Temen gak ada yang bisa diandelin Pacar bilangnya cinta mati sama gua Biliran gini gak bisa bantuin gua Halo Halo Mba Arum Saya Arum Arum Salah sambung woy Lah Yah Ini kan handphonenya si Pirana Halo Mba Arum Kok dimatiin sih? Ini bener nomor Mba Arum dari tempat penyusipan anak? Saya Ibu Nindu yang kemarin minta jasa di visitor Mba Arum Nanti saya sampe malem Nanti tipsnya saya tambahin deh Gimana? Oh Iya Ibu Saya Bener ini nomornya Mba Arum Tadi maaf kepencet Mba Arum kok suaranya laki-laki sih? Iya Saya Asistennya Ibu Tadi kebetulan Mba Arumnya buru-buru banget Handphonenya jadi ketinggalan Makanya Saya yang gantiin Kok gitu? Terus saya gimana dong? Oh Iya Iya Ibu Saya tetep akan datang kesana Nanti saya yang akan gantiin Mba Arumnya Kalau boleh Saya bisa dikirim lagi alamatnya Bu Soalnya tadi kehapus Oke Saya kirim ulang Ditunggu ya Mas jam 3 sore? Oh iya Pasti Pasti Ibu Terima kasih Tidak ada nih Kayaknya gak pernah hidupin anaknya disini deh Kalian sibuk banget dari tadi Nyeri apa sih? Ini Mas HP nyarup tuh ketuker sama orang Terus data sebutan anggil-gil besar Terus itu semua Gak ada dong Mas Maaf ya Aku takutnya nama pendidikan anak jadi jelek di gara-gara amu Mudah tenang Semua datanya kan lengkap di komputer kita Coba kalian cek di komputer saya Oke Oh iya Nih bantuin yuk Makasih ya Aduh 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 Kak Rino datang Ayo kita main Rino Emang enaknya toh Ayo kejan Mau main-main sama Om Rino Om Rinonya udah marah Sekarang gue baca di Manusia cepat The flash Ya Ya Disuruh kejar mana jatuh Ya Ini pasir rumahnya Kok dibuka sih pintunya? Asom Aduh 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 Udah gak lucu nih Ini udah gak lucu Tolongin Aduh Aduh Mana ketawa lagi Hei Tolong Astaga Telepon Telepon Tolong Oke Oh Oh Lu Lagi Lu Lagi Lu gak bisa ada disini sih Nanti gue jelasin semuanya Tapi bukain gue dulu ya Tengok 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 Lihat dompet gue Lihat KTP gue Serius 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 Orang bener serius gue Swear Nih Ambil Aku bimbang Ada cemburu juga rindu Ku tetap menunggu Hmm Bener kan? Terus kalo gitu kenapa lo bisa ada disini? Bukain dulu Enggak Gue telepon nih Hei! Jangan, jangan. Gue... Gue tadi cuma kesian sama anak itu. Kan handphone kita ketuker. Terus si ibunya nelponin. Daripada anaknya sebatang kara, ya gue dateng kesini gantiin dulu. Tuh kan? Kalau emang gue orang jahat, dari tadi mendingan gue culik dia. Tapi malah gue kan yang dikerjain. Kamu ketawa, bukain! Loh, gawat lo. Gimana mau ngambil? Kak Arun, bacain dong dong. Iya, iya sebentar ya. Bentar dulu. Setelah makan siang, Mr. Fanny memutuskan untuk jalan-jalan naik mobil. Mobil Mr. Fanny adalah sebuah sepatu. Kenapa kamu melihat mobilan miripai sepatu? Hmm, keliatan ini sangat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kenapa kamu melihat anak kecil tidur? Kayaknya itu tenang banget. Lucu. Lucu, lu bilang. Aku udah dibebet kayak lemper lu bilang lucu. Ini enaknya nakal! Eh, ya wajarlah kalau anak kecil itu nakal. Kalau nggak nakal malah nggak ada seru-serunya. Gimana? Lu kan ngerasain yang gue rasain sih? Coba lu posisi gue. Masih lukuh. Kesem banget sama anak kecil. Assalamualaikum. 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 Wah, sudah tidur. Ini Mbak Arun ya? Ya Bu. Kirain tadi cuma asistennya aja. Gimana anak-anak? Nggak bander kan? Enggak. Anak-anak... Anak ibu... Laik. Kayak malaikat. Mas Rino bisa aja. Maafin anaknya saya ya Mas. Kadang mereka yang suka bander. Tadi saya lihat dari HP yang terkoneksi ke CCTV rumah ini. Jadi saya tahu deh kalau Mas Rino dikerjain sama anak saya. Jadi nanti saya tambah. Enggak usah Bu. Iya makasih Bu. Makasih banyak Bu. Enggak. Enggak perlu Bu. Enggak apa-apa. Enggak sebetulnya. Iya, iya makasih. Makasih Bu. Gue heran sama lo. Malah dikasih tips. Malah ditolak. Eh, Pak Mali tau nolak rejeki. Ya gue nggak enak lah. Kan ibu itu udah bayar ke kantor. Itu makanya lo salah. Kok salah? Ya iyalah. Kalau lo tolak tips dari mereka. Lo malah bikin mereka jadi ngerasa nggak enak. Jangan dilihat Omina yang penting ingatnya. Tapi tenang aja. Ntar lo juga pasti kebagian dari gue. Ya soalnya kan tadi sebenarnya harusnya semuanya uang yang kedua. Gimana karena lo udah nolongin gue. Lo bantuin gue. Gue bagi setengah. Seperempat. Hah? Telefon. Halo. Eh, bagus juga handphone gue. Haruskah ku bilang cinta. Haruskah ku bilang cinta. Haruskah ku bilang cinta. Hati senang, namun bimbang. Dan kau sudah ada yang punya. Emang lo mau ngapain sih buah-buah cover gitu? Ada deh. Mau tau aja. Eh, ditanyain juga. Oh, gila perjalanan emangnya. Rahas. Ya, menurutku. Tidak apa aku cintainmu. Kan selalu setia untuk menunggungmu. Nah, nana, nana. Nah, nana, nana... Nah, nana, nana... Nah, nana, nana, na.... Nah, nana, nana, nana... Haruskah ku bilang cinta Hati senang namun bimbang Ada cemburu juga rindu Ku tetap menunggu Haruskah ku bilang cinta Hati senang namun bimbang Maksudak Hati senang namun bimbang Eh, bangun. Bangun. Apaan sih ganggu orang tidur aja? Apaan sih, apaan sih? Eh, bangun nggak lho? Kok ngapain tidur di sini, ha? Emang apa sih? Suka-suka gue dong. Gue mau tidur di mana juga. Ya nggak bisa gitu dong. Ini kan kawasan gue. Bangun. Bangun. Ayo cepetan, bangun. Wah, ini. Ini pasti penyakit gue kamu lagi nih. Gue kalau tidur itu suka tidur sambil jalan gitu. Ngigo-ngigo. Tau lah, mimpi. Apa yang ngoles lagi? Lu mau ngintip gue ya? Eh, pede banget. Emang lu siapa? Ngapain juga gue ngintipin lu. Terus kalau gitu ngapain lu ada di sini? Eh, gue... Apa? Apa? Oke, gue mau jujur aja sama lu. Gue... Gue dipecat sama bos gue. Gue tuh supir pribadi. Kok bisa? Bos lu yang cewe waktu itu? Itu. Aduh udah deh. Udah ya gue nggak peduli sama masalah lo. Pokoknya gue nggak mau ngeliat lo tidur di depan kosan gue lagi. Ngerti lo? Kalau nggak nanti yang ada gue tuh yang kena marah sama Bapak Kos. Awas lo ya. Eh, bentar. Rum, Rum. Eh. Rum tunggu. Lo tuh ngapain? Ting ikutin gue. Rum. Gue ke rumah lo ikutin. Sekarang gue mau pergi ke kantor lo ikutin juga. Rum, Rum. Lo mau gue laporin ke palisir? Jangan, jangan, jangan. Gue butuh kerjaan Rum. Serius, serius. Gue mau dia jadi apa aja? Jadi babysitter kayak jadi asisten. Lo juga nggak apa-apa. Gue lakuin semua yang lo minta. Gue nggak bisa bantuin lo. Lagian gue juga nggak butuh asisten. Gue bisa kerjain semuanya sendiri. Tuh, Rum. Tapi gue bener-bener udah nggak ada duit nih Rum. Lo nggak kasihian sama gue apa? Gue... 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 Emak gue lagi sakit. Belum lagi adik gue. Adik gue... Butuh uang buat sekolah. Sorry, gue tetep nggak bisa banjoin lo. Eh... Rum! 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 Mau ngapain sih berantem sama? Itu cowok nyebelin yang handphone-nya ketukar sama gue. Oh, yang itu... Wih... Keren juga ya. Semuanya tuh buat gebet. Ya nggak? Ya udah buat lo aja, Senah. Gue duluan ya. Rum! Lo... Ngapa yang ngejar-ngejar arom kayak gitu sih? Nggak, gue... Gue cuman... Tadi ya lagi berharap dapat kerjaan sama dia. Apapun lah. Gue mau kok jadi babysitter. Asisten juga nggak apa-apa. Sebenernya sih kemarin... Gue sempet... Menyoba yang waktu itu gue jadi... Babysitter dan... Gue berhasil. Oh gitu... Ya udah yuk... Lo ikut gue aja. Mau nggak? Ya... Ya... Kan... Gue bisa kenalin sama bos kami. Siapa tau aja... Dia mau nampung lo. Makasih. Rino by the way. Kucunya... Ayo ikut. Gimana? Mas Arda. Eh, Mia. Ada apa? Mas Arda ini Rino. Rino mas Arda. Rino pak. Arda. Mas Arda ini pemilik rumah penitipan anak di sini. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini mas... Rino lagi nyari kerjaan. Dan dia juga punya pengalaman jagain anak kok. Kira-kira... Dia bisa megang di sini nggak ya? Jadi babysitter. Oh gitu. Oke... Punya pengalaman jagain anak berapa lama? Sebenernya baru sekali pak. Kemarin... Bantuin si Arum. Kamu bantuin Arum? Kok bisa? Oh... Itu... Kemarin... Handphone saya sama Arum. Jadi... Saya nolongin dia. Oh... Jadi kamu orang itu? Tapi... Kalau baru sekali jagain anak-anak gimana ya? Kita nggak bisa terima sembarangan orang untuk jagain anak-anak. Ya... Karena tau sendiri. Jagain anak-anak itu nggak mudah. Butuh kesabaran. Oh... Saya sangat... Sangat-sangat sabar pak. Kalau bapak nggak percaya silahkan dites. Swear. Ya... Nanti ada Arum... Yang daping kamu. Mia... Panggil Arum di sini. Mas... Ada apa panggil saya? Wah... Loh... Loh... Loh ngapain di sini? Ehm... Arum... Ya mas... Kita kan di sini kekurangan orang. Saya kasian. Lihat kamu sama Mia sepertinya kualahan. Rino... Dia akan percobaan di sini selama satu minggu. Jadi... Kamu tolong bantuin dia ya. Eh... Tapi mas... Kamu kan di sini pengalamannya paling banyak. Jadi... Kalian bisa sharing. Oke. Nah... Iya gitu. Juga rutin aja maunya apa ya dong yang semangat. Sumpah lo. Aduh... Ini mau berapa lama nih? Aduh... Nggak lama lah. Paling satu jam. Ya kan Be? Satu jam? Tidak. 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 Haruskah ku bilang cinta? Hati senang. Namun bimbang... Lino. Hei... Tidak. 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 Ku tetap menunggu. Haruskah ku... Ada naga ada yang nafasnya api. Ada yang... ...nafasnya es. namun bimbang dan kau sudah ada yang baca apa nafasnya tentang naga-naga ya Sampai jumpa di video selanjutnya Haruskah ku bilang cinta hati senang namun bimbang ada cemburu juga rindu Ku tetap menunggu haruskah ku bilang cinta Astaga, lo ngapain sih ngikutin gue? Engga, gue liat atas, lo liat bawah Gue cuman bingung aja mau tinggal dimana, kan gue udah ga ada tempat tinggal Emang lo ga punya rumah? Saudara? Temen? Nggak heran sih gue, orang kaya lo Jangan kan majikan ya Temen aja pasti ga tahan bergaul sama lo Eh, lo malah ngajakin gue Loh emang iya kan? Lo ga sadar ya? Dari awal kita ketemu lo terus selalu nyebelin Udah belagu, hobinya suka nyalain orang Enak aja ini nih Eh cewek piranha, lo juga ga nyadar Pertama kali kita ketemu lo udah gigit tangan gue Nih liat nih, pitaknya nih, keliatan kan? Tuh Bodo amat ah Pokoknya ga ada ya, ga ada lo tinggal di kosan gue Ntar gue digerbek lagi Eh dong rum, tolongin gue dong rum please Gue ga harus tidur di dalem Yang penting gue ada tempat istirahat Kalo gue ga tidur, gue kerja gimana? Lo ga kasian sama keluarga gue Terima kasih Itu rumah petakan yang di samping punya gue kayaknya kosong deh Lo apa tinggal di situ? Ya, gue kan ga ada duit Ya, gampang lah nanti gue bantuin ngomong sama yang punya Ntar lo bayarnya pas lo udah punya uang aja Serius? Bisa? Iya Makasih Eh, pukul mah Iya Iya, sorry, sorry, maaf Lagian lo ngapain sih pake cium-cium tangan gue? Gue cuma mau bilang makasih, sakit tau Iya sama-sama Tapi kan ga usah pake cium-cium, bisa kali Udah, ayo ah Rom, Rom, tunggu Rom Rom Sampai jumpa Sampai jumpa Aaaaaah 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 Ihh Di sana Aaaaaah 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 Sekanku ganggu kau dengan kekasihmu Bukan selalu disini untuk menunggumu Cintaiku Hah, kalau lu gak bisa diem, gue laporin ke bapak kos Iya, maaf, maaf, itu yang ngambek Gitu dong, jadi setangga itu yang budiman Iya Lakukan semua agar kau cintaiku Ih, lu tuh beneran yang mau gue laporin ke bapak kos Hah Hati senang, namun bimbang Ada cemburu juga rindu Ku tetap menunggu Haruskah ku bilang cinta Anak ambing tersebut berlari dengan kencang sambil terus memanggil ibunya Ibu, aku takut sekali Tiba-tiba, apa yang ditakutkan benar-benar terjadi Ekor serigala telah berdiri siap dengar kau Kutaukanlah kau kan datang kepadaku Saat kau sadar betapa ku cintaimu Kan selalu setia ku melunggumu Harus melalui lama kerja disini Dia hampir bisa mengatasi semua anak-anak yang datang Dia kesayangan anak-anak disini Oh iya pak? Ya, kadang saya juga suka bimbing Kenapa dia nggak ngerasain capek Padahal, dia ketemu sama berbagai macam karakter anak setiap harinya Aku bilang cinta Jawabannya cuma satu Karena mereka jujur Hah? Iya, jujur Mereka jujur memberikan arti kehidupan Yang kadang kita nggak bisa dapatkan dari orang dewasa Aku bilang cinta Hati senang Namun bimbang Dan kau sudah ada yang punya Ku tetap menunggu Udah beres belum? Eh, Mas Arda Kita cari makan siang yuk Mau makan siang gimana emang ya, Mas? Saya tahu tempat yang enak Kamu pasti suka Pokoknya keren deh Boleh, boleh Mas Gimana kalau kita ajak Mia biar makin ramai? Saya sih pengen makan berdua sama kamu Ada yang mau saya omongin Ya penting banget ya, Mas Ya udah, kalau gitu Aku nggak di baju dulu ya Ya udah, aku tunggu di mobil ya Lagi, lagi Mungkin kau juga Rasakan apa yang aku rasakan Harum Harum Saya boleh nanya sesuatu nggak sama kamu Boleh dong Kamu Kamu udah punya pacar belum sih? Helep Muamm Susah Gue Maaf 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 Saya nggak maksa buat kamu kaget Kamu mau gak jadi pacar saya? Kau putus dengan kekasihmu, tak akan ku ganggu kau dengan kekasihmu, ku kan selalu disini untuk menunggumu Hmm, gimana ya? Aku, aku lagi fokus untuk cari uang buat pengobatan sama buat adik-adik sekolah juga mas. Kamu gak harus jawab sekarang kok, saya bisa nunggu. Halo? Hah? Bayi? Kumpunya apa? Cilut? Cilut? Hahahaha Apa ini? Ah, jangan nangis. Tuh gimana sih? Orang bayinya nangis malah lu gaya-gaya yang gak jelas. Baik, kan gua mau bikin dia ketawa, peribadi dia nangis. Lagian gua gak bernih gendong bayi. Gimana sih kata emu jadi babysitter, tapi megang bayi aja gak berani? Cup, 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 cup. Diam kan? Udah, bunuh. Makanya kalau bayi nangis itu, coba digendong, dikasih sentuhan yang lembut. Atau kalau masih nangis juga, coba diajak ngobrol. Mungkin aja dia pengen ngobrol. Ya sayang ya, mau ngobrol ya? Tuh. Atau kalau emang masih nangis juga, coba kasih susu, mungkin aja dia aus. Gitu. Hebat. Hebat? Ya iyalah, gue gitu lah. Bayinya maksudnya, bukan lu. Kamu ngakuin banget sih lo kalau gue hebat. Nyebelin omnya ya. Udah. Hei, ku menunggu, ku menunggu kau putus dengan kekasih. Wup. Ini buat lo. Wih. Apaan nih? Buat raktir. Ya, cuma minuman dingin sih. Itu lumayan kan daripada lo gak ada yang raktir. Enak aja. Banyak kali yang mau raktir gue. Tuh men lo baik. Jangan-jangan gue lo racunin lagi nih. Ngaku deh lo. Buset, mulut. Rajem bener ke piranha. Sembarangan kalo ngomong. Lo gak ngeliat muka gue baby face gini. Dari baby juga udah baik gue. Wih. Nih, buat lo. Engga, gak usah buat lo aja. Lo lagi butuh uang kan buat bayar kontrakan. Oh iya. Eh, tapi janganlah. Lo kan tadi udah nolongin gue. Karena gue baik, lo berhak dapet tips dari gue. Yaudah, kalo emang lo maksa. Berhubung uang ini udah jadi milik gue. Uang ini mau gue sumbangin. Nih, buat lo. Udah, gak usah gengsi. Ambil aja. Berhubung lo memaksa, jadi ya gue terima sumbangan dari lo. Terima kasih. Sudah bener nih orang. Lalu lo baik juga ya. Walaupun mulutnya kadang-kadang tajem kayak piranha. Makan. Tapi pasti cowok yang ngedapetin lo pasti beruntung. Ini sebenernya lo niatnya mau ngajak apa mau muji gue sih? Bisa dua-duanya sih. Tengah-tengah sebenernya. Ya belin banget sih lo jadi manusia. Tapi gue serius. Pasti cowok itu beruntung banget. Ya iya kan beruntung. Tapi yang pasti cowok beruntung itu bukan lo. G-R emang siapa juga yang mau jadi cowok lo. Sensi. Gak. Siapa yang sensi? Eh. Makanya jangan kebanyakan gaya. Nggak di jalannya miring. Gue tadi diving doang biar lo ketawa. Diving. Diving itu di laut, Pak. Bukan di rumput. Nah dan tananya! Nah dan tananya! Nah dan tananya! Haruskah ku bilang cinta! Haruskah ku bilang cinta! Apa? Ibu masuk rumah sakit. Iya, Pak. Arda langsung sana. Mas Arda? Mas nyariin siapa? Arda belum balik ya? Belum. Kayaknya dia langsung pergi deh sama Rino. Ada yang perlu dibantu. Ibu saya masih di rumah sakit. Saya kawatir banget. Tapi kalau saya pergi, anak-anak masih tidur. Belum dijemput orang-orangnya. Mas... Mas tenang aja ya. Karena ada aku di sini. Sekarang Mas pergi aja deh ke rumah sakit biar aku yang jaga anak-anak di sini. Ibu Mas Arda kan lebih penting daripada segalanya. Makasih ya Mia. Saya percaya sama kamu. Kalau gitu, saya pergi dulu ya. Iya, Mas. Mas. Hati-hati ya. Aduh. Aduh. Aduh! Nih! Ini kelana lo nih! Eh! Apa-apaan ini? Niklanan lo? Salah. Tidak kau cintaiku Haruskah ku bilang cinta Hati senang Tidak ada cemburu juga rindu Mau apa lagi lo? Lepatin dulu dari kepala lo Ini udah gue lepas Namun bimbang Dan kau... Lu rasa banget sih Ini kan lagi gue Dinosaurus itu ada banyak Ada T-rex, pernah tau T-rex? T-rex itu tangannya kecil Tangannya kecil? Tapi suka ya lompat Na 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 rena Haruskah ku bilang cinta Hati senang namun bimbang Ada cemburu juga rindu Ku tetap menunggu Haruskah ku bilang cinta Hati senang namun bimbang Dan kau sudah ada yang punya Ku tetap menunggu Haruskah ku bilang cinta Hati senang namun bimbang Ada cemburu juga rindu Dan aku tetap menunggu Haruskah ku bilang cinta Terima kasih ya Santai aja ya Mas Arda Gimana kabar ibu ya mas Arda Udah baikan Alhamdulillah Ibu saya udah baikan Sudah mah Aku mau pergi beli makan nih Mas Arda mau nitip Mas Arda belum makan siang kan Gak dulu deh Aku lagi gak pengen makan Anyway Makasih ya men Apa Investor kita membatalkan investasinya di perusahaan kita Udah gini aja Kalian tenang dulu semua ya Biar bapak urus Bapak ibu kamu kenapa gak tinggal sama kamu Hmm bapak udah gak ada Kalau ibu tinggalnya di kampung Tempat Tidak Tiong Tidak Tada Ibu 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 Oh Tak Ibu 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 Sub Tidak apa-apa. Turun, turun. Pak, Bapak hati-hati dong Pak kalau nyetir, bisa gak sih? Bapak lihat gak tadi ada ibu-ibu mau nyebrang, Bapak serempet sampai jatuh, tahu gak? Mbak, maaf banget, Mbak. Lagian ibu-ibu tadi itu lewat tiba-tiba, Mbak. Bapak udah salah, masih bisa nyalain orang lain ya, Pak ya? Ibu hati-hati ibu ya. Rum! Bapak kalau mau minta maaf, minta maaf sama ibu itu Pak Jalan sama saya. Tanggung jawab dong Pak, diem. Jangan minta-minta beberapa orang kaya ya, terus bapak bisa seenak ya kayak gitu di jalanan. Rum, dengerin dulu. Saya ingat mas ya. Rum, rum gak bisa main nyakai mobilnya seenaknya kayak gitu juga dong. Ibu tadi lihat sendiri kan, ibu itu juga salah. Dia juga main nyebrang gitu aja, gak pakai yang liat kanan-kiri. Kalau kita kebiasaan ngebeliin orang yang salah, ntar mereka jadi kebiasaan. Ntar kalau ketabrak, ada apa-apa, mereka minta ganti rugi. Kok fisik banget sih pikirannya? Bukan gitu maksud gue. Kalau orang salah, malah kita belain mereka jadi kebiasaan. Lo lupa lo juga kayak gitu dulu. Ya, gue tapi... Sudah susah ngomong sama orang-orang yang punya hati. Lo, rum. Jadi cuma itu aja masalahnya. Jadi gimana ya? Kamu bisa bantu saya? Kenapa gak kita tunangkan saja anak-anak kita? Ya, untuk meningkatkan perusahaan kita supaya lebih besar dan saling menopang. Rino sama Malah kan sudah lama berpacara. Jadi rasanya tidak sulit untuk menyatukan mereka dan menyatukan perusahaan kita. Rum, lo masih ngambek sama gue. Gue tadi cuma mau ngelurusin doang, Rum. Kalau gak semua orang kaya itu buruk. Apa sih yang lo tau? Semua orang kaya itu jahat! Lo tuh kenapa sih, Rum? Benci banget sama orang kaya. Bukan urusan lo! Mendingan sekarang lo pergi dari sini karena gue malas ngomong sama lo! Gue mencinta sama lo! Haruskah kubilang cinta? Haruskah kubilang cinta? Haruskah kubilang cinta? Haruskah kubilang cinta? Hati senang? Mas, saya disuruh bos untuk jemput mas pulang sekarang. Iya mas. Bilang sama tuan kalian, gue gak mau balik. Mas Rino, ini perintah bos. Jadi mas Rino harus ikut pulang. Gue gak mau. Udah paksa deh. Ayo! Mas, cepet pulang mas! Mas Rino! Mas Rino! Lepasin! 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 Rino! Apa ini apaan sih, Pak? Rino dipaksa-paksa pulang. Dulu aja Rino disuruh pergi. Papa biarkan kamu pergi dari rumah kemarin itu, supaya kamu bisa mandiri. Kamu survive di luar. Ternyata, kamu bisa kok. Ya udah, sekarang Rino udah belajar di luar untuk hidup mandiri. Udah jadi hidup lebih baik. Rino gak mau pulang. Rino, tunggu Rino. Rino, Papa tuh sebenernya bangga sama kamu. Ternyata kamu bisa survive di luar sana. Bahkan, kamu mau terima tawaran kerja di babysitter, itu luar biasa loh Rino. Tapi ya sekarang, perusahaan Papa lagi butuh kamu nih. Oh, jadi selamanya Papa masih sering kirim orang untuk mata-mata yang Rino. Tapi maaf, Pak. Rino udah gak tertarik kerja di perusahaan Papa. Rino, Rino, Rino. Bukan, bukan itu. Sejak mama kamu meninggal, gak ada lagi yang bisa bantu Papa. Gak ada yang bisa Papa percaya. Kecuali kamu. Cuma kamu yang bisa bantu Papa, Rino. Eh, mau ya? Rino lagu ini cuma demi Mama, Pak. Ah, gitu dong. Ini baru anak Papa. Bisa diam gak sih lo? Kalo lo gak bisa diam, gue laporin ke Bapak Kos. Tak pernah ku mencoba Dan tak ingin ku mengisi hatiku Dengan cinta yang lain Kan ku biarkan Rumah hampa di dalam Kok lo pisik banget sih pikirannya? Bukan gitu, maksud gue Lo lupa lo juga kayak gitu dulu? Susah ngomong sama orang-orang yang punya hati. Berbagi hati Itu hanya di lu Mas, gimana? Maaf, Rum. Kita gak bisa proses ini sebelum 2x24 jam. Ini semua gara-gara aku. Kalo aja tadi aku gak berantem sama Rino Aku pasti liat ya orang-orang yang bawa dia Tidak ada Tidak sabar ya. Oh iya, saya baru ingat sekarang. Ingat apaan, Mas? Saya akan simpan data dirinya Rino Waktu pertama kali dia datang ke kantor Kita bisa datangin rumahnya Tapi, Rino kan gak punya rumah Mas Itu pasti alamatnya majikan Den dulu Mungkin emang iya itu rumah majikannya Tapi, barangkali mereka bisa bantu. Gimana? Makasih banyak ya Mas. Saya udah gak tau harus ngapain lagi kalo gak ada Mas Arda Rum, saya pernah bilang sama kamu Apapun itu yang buat kamu bahagia Saya akan lakukan untuk kamu Rino? Rino? Bisa saya ketemu sama Rino? Oh Rino? Baru aja berangkat ke kantor Barusan aja ya? Oh, jadi Ini bener rumah majikannya Rino ya Pak? Majikan? Ini rumahnya Mas Rino, Mbak Apa? Ini rumahnya Rino? Iya, ini rumahnya Mas Rino Ini rumahnya Rino Bukan rumah majikan ya? Bapak lagi gak bohongan sama kita Nah, masa saya bohong sih Mas? Mas Rino itu majikan saya Bos saya Aduh, tunggu Kau jatuh lagi Setelah sekian Ih, lepaskan, lepaskan Ehh Loh Takkan ku lukai hati Ini Lagi Mungkin 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 kau Juga Iya, ini rumahnya Mas Rino Ini rumahnya Rino Bukan rumah majikan ya? Bapak lagi gak bohongan sama kita Nah, masa saya bohong sih Mas? Mas Rino itu majikan saya Ia Inginkan kamu Di hidupku Rum Rum, gue tau Rino ngelakuin ini semua pasti ada alasannya Rum Buktinya selama ini dia baik kan sama kita Dia juga orangnya asik Video udah bohongin kita semua, Mi Ruh 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 Ruh, lu masih marah sama gua Enteng banget yang lu ngomong Lu gak sadar apa yang udah lu lakuin sama gue Astaga, rum Jadi lu bener-bener masih marah sama gua hanya gara-gara gua belain orang kaya itu Iya Gua marah sama lu Sekarang gua udah tau alasannya kenapa lu mati-matian belain orang kaya itu Karena lu juga orang kaya kan Kenapa? Kaget karena gua udah tau kalo orang kaya Gua bisa jelasin sama lu soal itu Gak perlu Semua orang kaya itu sama aja Lu sama jahat ya sama mereka Sekarang gua minta lu pergi dari hidup gue Dan lu gak usah datang ke tempat penitipan anak lagi Karena gua gak mau mereka semua ketularan virus orang kaya dari lu Waktu terus berlalu Tanpa ku sadari yang ada Hanya Aku dan kenangan Mas Haruskah ku bilang cinta Haruskah ku bilang cinta Haruskah ku bilang cinta Hati senang Namun bimbang Senyum terakhir yang kau beri untukku Tak pernah ku mencoba Dan tak ingin ku mengisi hatiku Dengan cinta yang lain Kan ku biarkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Sim Cukup Kamu benar-benar keterlaluan Pokoknya Saya akan batalkan tunangan ini Percaya sama Rino, Pak Tanpa ada pertunangan ini Rino bisa bawa perusahaan kita jadi sukses lagi Lebih baik kita susah, Pak Daripada hidup gak bahagia Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Eh Arum? Loh, lo mau kemana? Kok bawa tas besar? Mau pulang kampung, Mi? Cuma sebentar kok. Mas Arda ada? Mas, aku mau pamit pulang kampung ya sebentar. Mau denangin diri. Boleh kan, Mas? Oke, tapi saya yang nganter kamu ya. Gak usah, Mas. Nanti malah nge-repotin Mas Arda. Aku bisa sendiri kok. Udah, gak apa-apa. Saya takut kamu kenapa-napa di jalan. Yuk. Ini pamit ya. Assalamualaikum, Mak. Waalaikum salam. Meng, kamu teh sudah pulang. Mak kangen pisang sama kamu. Arum juga kangen banget sama kamu, Mak. Ya ampun. Ini, ini siapa? Calon kamu ya? Eh, bukan, Mak. Ini bos Arum. Yang punya tempat penirpan anak di tempat Arum kerja. Mas Arda. Saya Arda, Mak. Saya maknya Arum. Kalau gitu, kita masuk ke dalam ya. Nanti Mak bikinin minum. Ayo. Eh, gak usah, Mak. Terima kasih. Saya pengen jalan-jalan lihat suasana di sini. Boleh ya? Oh, yaudah. Silahkan, Mas. Ya. Mia. Eh, Rino. Lo ngapain ke sini? Ah, Arum ada. Arum kan udah pulang kampung. Kirain lo tahu. Itu tuh. Itu yang gue bingung. Orang Orang sebaik Arum bisa benci banget sama orang kaya. Lo mau tahu kenapa dia sebenci itu sama orang kaya? Dan lo mau ngasih tahu dia kalau lo tuh cinta sama dia. Kok bisa di sana? Elah, gak usah ngeles sekali. Udah kelihatan di mata kalian kalau kalian tuh saling cinta. Elah, senang banget sih baru gitu doang. Masa lo belum selesai. Eh, udah sekarang kita tumin Arum ya. Lo orang kaya kan? Bawa mobil kan? Bawa. Ya udah, lo beresin. Gue ganti baju. Oke? Aku selalu seneng deh duduk di sini. Tempat ini selalu bisa bikin aku ngelupain semua masalah-masalah. Arum! Mi! Lo ngapain sih bawa orang kaya yang tukang bohong ini? Rom, jangan sewat dulu dong. Kasih dana waktu buat ngejelasin semuanya dulu. Iya, Rom. Gue mau ngejelasin semuanya. Enggak, gak usah. Enggak usah naik deh. Di bawah aja. Cukup. Mas, mas Sarda. Tolonglah, mas Sarda gak usah aku campur, mas. Emang mas Sarda siapa dia? Bosnya doang kan? Bukan pacarnya, kan? Kalau buat ngelindungi dia, saya bisa jadi pacaranya. Bahkan, saya bisa ngelamar dia detik ini juga. Mas. Enggak, aku gak apa-apa kan, mas? Sini sih, sini gue bantu. Eh. Mas Sarda. Aku yakin Mas Sarda tau. Siapa yang sebenarnya ada dalam hatinya Arung. Ini rumah gue. Dulu gue gak tinggal di sini. Dulu gue punya rumah yang lebih baik daripada rumah ini. Tapi gara-gara ada orang kaya yang dengan semena-mena ngegusur rumah gue, akhirnya gue sama adik-adik gue harus tinggal di rumah ini. ngebuat ayah gue harus kerja, banting tulang, mati-matian, sampai akhirnya dia meninggal. Dan ngebuat ibu gue sampai sekarang sakit-sakitan. Rum. Apa? Lo masih mau nanya kenapa gue benci sama lo? Tolong aja. Lo tuh sama aja sama mereka, tau gak? Lo pembohong. Lo udah bikin gue benci sama diri gue sendiri, karena gue udah jatuh cinta sama lo. Orang kaya yang harusnya gue benci, sampai gue mati. Waktu terus berlalu, tanpa ku sadari yang ada hanya, aku dan kenangan, masih teringat jelas, senyum terakhir yang kau beri untukku. Aku minta maaf, kalau memang cinta kita, justru malah bikin masalah buat kita berdua. Tapi gue berharap, cinta yang ada di hati kita, bisa ngalahin semua kebencian di hati. ku paham apa di dalam hidupku, bila aku harus jatuh cinta sama diri. Dan kalau memang, berbagi hati itu hanya denganmu, namun bila ku harus jatuh cinta sama diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Mas Arda, Mas Arda tau gak, kalau sebenarnya, orang yang benar-benar mencintai kita itu, ada di sekitar kita. Tapi, kita gak memerhatikannya. Sekarang, Mas pergi aja deh ke rumah sakit, biar aku yang jaga anak-anak disini. Ibu Mas Arda kan lebih penting daripada segalanya. Makasih, Amiah. Saya percaya sama kamu. Kalau gitu, saya perlu gitu ya. Iya aku tau. Mungkin, selama ini aku dibutakan. sehingga aku gak sadar, kalau ada orang yang benar-benar peduli sama aku. Aku bakalan bahagia Mas, kalau Mas ada bahagia, sama siapapun itu. Ya, walaupun bukan aku. Enggak, Mia. Kita akan bahagia bersama. Bagus ya rum bunganya. Tapi gak semua bunga enak dipandang. Emak juga tadi makan jeruk. Luarnya teh, bagus. Tapi pas dimakan, kecut. Terus emak pilih jeruk yang luarnya itu jelek. Tapi pas dimakan, manis banget. Lu ngomong apa sih? Sama seperti manusia rum. Enggak semua orang miskin itu baik, dan orang kaya itu jahat. Semua orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita. Mereka itu memberi pelajaran sama kita. Supaya kita teh lebih bersyukur. Bersyukur karena dia itu pernah ada dalam kehidupan kita. Harum gak ngerti maksudnya. Kebencian itu hak kita rum. Tapi memaafkan, itu kewajiban kita. Ikuti kata hati kamu rum. Mak yakin, di hati orang baik. Kami. Mama, pulang dulu. Ya. Ayo. Ayo. Loh. Kenny? Kenny? Wah, Kenny mana sih? Bisa-bisanya sih gue kelepasan. Gue kalau diculik gimana coba? Kenny! Nini! Biasanya sih, gue kalau lagi ngambek suka pulang ke kampung, terus duduk di atas pohon. Nini! Rino! Eh, Rum! Kok lo bisa ada di sini? Gue... Ya ampun Kenny, kamu kemana aja sih? Kakak cariin kamu dari tadi. Ini punya siapa? Kamu dapet dari mana? Ku menunggu, Ku menunggu kau putus dengan kekasihmu. Tak akan ku ganggu kau dengan kekasihmu. Ku kan selalu di sini untuk menunggumu. Cintaiku, Ku berharap kau kelakan cintai aku. Saat kau telah tak bersama kekasihmu. Ku lakukan semua agar kau cintai aku. Gue kesini, karena gue mau ngomong sama lu. Arum perempuan yang gue kenal ini, punya hati yang baik. Cinta yang lu punya, masih bisa ngalahin semua kebencian yang lu punya. So tau. Arum seorang babysitter, yang udah ngajarin gue hati hidup. Orang yang udah pernah hampir aja gue tabrak. Musuh bebuyutan gue plus. Tetangga gue. Si cewek piranka yang ngeselinnya setengah mati. Hati-hatinya baik. Lo mau gak jadi temen hidup gue? Selamanya. Lo apa-apahan sih? Gue udah ngomong panjang lebar, lo gak denger. Astaga gue ulang lagi ya. Arum si babysitter yang udah ngajarin gue arti hidup. Gue bilang lo tuh pernah jadi musuh gue. Tinggal jadi tetangga gue. Lo juga gak adalah perempuan piranha yang ngeselin banget. Tapi hatinya baik. Jadi lo mau gak jadi temen hidup gue? Gue mau ya gue mau. Serius lo mau? Tampuk tangan semuanya. Tampuk tangan semuanya. Tampuk bimbang dan kau sudah ada yang punya. Banyak kan supporter gue? Gue juga gak tau datang dari mana. Ah bener-bener ya? Rum. Hati! Saya gak punya simpan data diri-nyari. Waktu dia, sorry. Saya kecil. Kekoh, maaf. Maaf.. Suka bener mau aku, ada yang nganis.